Hai siang guys jadi hari ini gua mau nge-flop gua mau nge-flop tentang aktifitas gua hari ini sama karantina ya begini-gini aja sih kalau begini aja ya ditampan lah ya jangan ya oke karena gua nggak tahu ngapain lagi nah ini bikin gua pusing sorry banget kalau suaranya ada karena sama gue ini kolam kan jadi besit banget ya besit banget airnya kalian denger sendiri kan kayak gimana ya udah jadi gua mau nge-flop tentang aktifitas gua hari ini terus jangan lupa tonton terus oke halo guys malam lagi sama gua jadi hari ini gua mau pagi nih gua pasti siang ini gua mau parung mau susu oke halo Pak Ed hmm nge-flop dulu tuh juga ayo nge-flop sih sombong banget deh hmm terus lah tak kebujang dulu oh ya jadi gua mau kebujang sama orangnya tuh yang jaga bujang iya enggak kan tuh kalau pagi harus minum susu enggak sih ini bertengahnya siang sih halo bu susu dong bu susu susu kalau pagi tuh harus minum susu lah guys juga bu waduh saya sampai ke kamera dulu tuh wah sombong banget oke ya ya jadi kalau pagi tuh kita harus minum susu biar ada tenaga yang hangat dingin hangat hangat enggak boleh minum es bu enggak boleh minum es bu ya jadi kalian harus wajib minum susu pagi hari ya enggak guys oke nanti gue mau minum susu dulu oke guys jadi gua udah minum susu kalau pagi-pagi kalian harus minum susu oke jadi buat kalian yang pengen tau gua hari ini mau ngapain aja kalian tonton vok ini terus oke buat kebetulnya gua mau mandi oke bye bye guys halo guys jadi gua lagi nunggu baju gua kering karena gua lagi nuci baju sebenernya gua mau ngejemur ya beginilah kerjaan gua selama karantina ini tiap hari nuci baju main basket makan tidur udah juga doang woseng sih woseng tapi ya gimana juga gara-gara koronanya gua jadi teddy gak bisa kemana-mana kasian banget gua yaudah gak apa-apa oke nanti lagi gua mau ngejemur baju kalau kalian mau ngejemur baju abisnya ya oke ya gitu lah bye bye halo guys jadi hari ini gua udah selesai makan ngejemur turi juga udah gua udah ngejemur baju apakah gua mau mandi mandi di baju doang ya biar keliatan rapi aja jadi gua ini mau ke warung depan lagi sekarang gua tadi masuk ke case jadi gua belum banyak oke sekarang gua mau tekan oke guys jadi gua ini udah di warung oke kira bu masuk vlogku loh bu jadi kita tuh harus minum susu setiap saat iya gak bu iya betul cocok biar apa udah sehat kok tau dong males aku jadi gitu guys karena susu tuh enak gitu 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 enak kayak sehat kayak sehat kayak sakit kayak sakit cocok jadi gitu loh oke silahkan tuh harus biasa minum susu biar sehat oke jadi ini susunya udah di tangan gua guys enak ya 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 cocok jadi keseharian gua sama karantina itu cuma kayak gini-gini aja makan tidur basket ke warung depan minum susu makan popi itu enak ya gak jadi kayak gitu aja sehari yang gua tapi ntar gua jam 2 kalo gak jam 3 gua mau hatian tambahan jadi saksiin terus vlognya biar kalian tau gua hari ini mau ngapain aja oke oke bye-bye oke guys jadi sambil kita santui-santui disini gua mau cerita sedikit pengaman gua waktu pertama kali gua ikut basket jadi jadi pertama kali waktu gua ikut basket itu gua kelas 2 naik ke kelas 3 gak masalah itu cuma gara-gara imbangan gak alat imbangan berat badan jadi waktu gua nimbang berat gua tuh 21 eh kalo gak salah ya 21 nah disitu tuh posisinya tuh gua lagi ikut ekstra kurikuler basket sama sepak bola waktu ikut ekstra kurikuler basket sama sepak bola waktu ikut ekstra kurikuler itu waktu ikut ekstra kurikuler itu terus gua nimbang tuh berat badan gua waktu sampe di rumah nah gua kaget kan otomatis gua kaget karena berat badan gua 21 dong padahal aslinya 26 gak masalah waktu itu terus gua kaget terus tiba-tiba bokap gua ngeliat terus gua ngukur berat badan dan berat badan gua gua satu terus gua dimarahin akhirnya gua dikasih pilihan mau ikut basket atau sepak bola dan tapi disuruhnya ikut sep.. eh ikut basket sorry padahal gua mendingnya ikut sepak bola yaudah akhirnya kayak gitu jadi gua sama basket gari-gari disitu padahal itu timbangannya rusak jadi gua tetap rusak oke oke halo guys jadi gua udah selesai dari warna sekarang gua udah kenyang dan sebelum matian gua mau tidur di tidur ke sejam lah cukupnya jadi gua di jambu lah bye bye halo guys jadi hari ini gua mau program sama Deo jadi program lu itu namanya Hades ntar gua jelasin Hades itu apa aja oke oke guys jadi gua udah sampai di tempat gymnya karena gua programnya disini kayaknya gak sih kayaknya kayaknya udah 7-6 punya dulu nah udah kan jadi Hades itu kita ngakuin berpi 25 kali terus book up 15 kali push up 15 kali juga terus berpi lagi 25 nah itu duapin 3 set nah setelah sebelumnya sih kalau itu lari iya lari lari putaran jadi kayak gitu oke oke gua mau program dulu ya guys oke bye bye oke guys jadi dia udah selesai ngakuin program gua hari ini capek banget sih gila oke jadi abis ini gua mau main basket kalau kalian mau tau nanti gua abis ini mau ngapain aja kalian tonton terus pokoknya oke bye bye wuz b wu wu wów wu selamat menikmati 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 selamat menikmati